Yo, it's you, man. Yo, everybody. Welcome back to my channel on YouTube, boy. Balik lagi, barang hua arah Stovic Urizal, boy, di channel Comfort Smile. Yo, boy. Di video kali ini, aku mau unboxing lagi paketan dari Dogujek. Dikarenakan kemarin aku sempat unboxing hoodie dari Dogujek. Dan aku puas banget. Alias nagih lah. Dan kali ini, aku mau unboxing hoods jacket dari Dogujek. Kira-kira seperti apa? Apakah bagus ya, boy? Apakah lebih bagus dari jacket hoods dari Erigo? Anjirlah. Nah, kalian tonton aja video ini sampai kelar. Siapa tahu di video kali ini, bisa ngebantu lo semua yang sedang bingung nyari jacket hoods dari brand apa. Dan kali ini aku rekomendasiin dari jacket Dogujek gitu, boy. Dan sebelum video kali ini, aku mulai support dari lo semua selalu aku tunggu, boy. Buruan di-like, di-comment, ataupun di-share ke teman-teman lo semua yang suka akan brand lokal. Nah, langsung gue mulai aja untuk video kali ini. Let's go start it. Enjoy the video. Segi packaging dari Dogujek, sama seperti yang kemarin ya, pas waktu aku unboxing hoodie-nya. Kalau ini di dalamnya terdapat kuts jacket dari Dogujek. Dogujek kira-kira seperti alpha sih untuk kualitas ataupun bentukannya kuts jacket dari Dogujek. Seperti biasa dari Dogujek, di depan packaging terdapat ucapan thanks for shopping. Ada website dari Dogujek juga ya, boy. www.dogujek.com Terus ada instagramnya mereka juga, Dogujek in fashion. Dan di belakangnya juga terdapat ada notes perhatian kayak gini ya. Aku deketin, sorry kameranya kuyang. Halo, Dogudi. Untuk setiap paket yang kamu terima, kita sarankan untuk memvideokan saat membuka paket. Sebagai bukti untuk klaim jika ada barang yang kurang atau salah. Jika tidak ada bukti video, maka klaimmu tidak dianggap berlagu, boy. Terus ini juga ada hashtag enjoy the pleasure dari Dogujek. Langsung aku buka aja, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Taraaa, seperti ini ya. Untuk packaging di dalamnya. Apakah dapat sticker? Ternyata kagak, boy. Kalau yang hoodie kemarin, aku dapat sticker-nya ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk warnanya, ini emang aku ambil kuts jacket yang warna hitam. Main warna aman aja, boy. Dikarenakan emang skin aku kayak gini. Apa sih? Sawo mateng ya. Seperti ini dia. Untuk bentukannya dari kuts jacket dari Dogujek. Ini dia ada hang tag dari Dogujek-nya juga kayak gini ya, boy. Warna merah. Tulisan Dogujek. Ini dia, boy. Untuk harga retail-nya. Ini terdapat di sini ya, boy. 470 people black kuts jacket. Untuk saiznya ini XL. Ini harga retail-nya 470. Dan aku beli kemarin itu di harga 156 ribu. Potongannya ngeri gak tuh? Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, boy. Kuts jacket dari Dogujek. Wow, kelihatan gak sih? Sorry ya, kalau ini view-nya jadi agak sempit kayak gini, boy. Sorry, sorry, sorry. Ini emang keterbatasan gear gue dalam nge-tag video, boy. Sorry banget. Ini untuk detailing-nya terdapat di belakang leher. Ada woven patch dari Dogujek. Ini kayak di jahit. Tapi ini jahitannya kurang rapi. Tapi gak apa-apa sih. Yang penting terdapat identitas pada kuts jacket-nya. Dogujek Science 2005 All Right. Ini ada saiznya XL. Seperti ini, boy. Dan ini juga terdapat gantungan. Mungkin ini kalau digantung di gantungan baju ya. Dikak giniin. Nice sih. Biasanya aku gak dapet kayak gini, boy. Biasanya kayak gini tuh terdapat di belakang bagian dada kayak gitu, boy. Wait, wait, wait. Seperti ini untuk tampak depannya nanti bakal aku visualin dalam bentuk foto ataupun video yang lain gitu, boy. Untuk biar lebih jelas gambarnya kayak gitu. Wow. Ini di depannya, di bagian dada sebelah kiri terdapat saplon. Ini saplonnya cukup bagus. Gak terlalu tebal dan gak terlalu tipis. Enak dilihat. Ini pleasure. Ini ada tulisan Inggris. It nice when you can enjoy yourself and make people smile. Dogujek. Ini aku gak ngerti artinya apa, boy. Raiso bahasa Inggris, lor. Ini dia untuk segi kancing dari Dogujek. Bagus ya. Kalau untuk material, ini tuh terbuat dari taslan. Ini bagus banget. Sama seperti jaket kutsu yang lain. Namun ada perbedaan yang terdapat di dalam jaket kutsu Dogujek. Kalian tonton aja video ini sampai kelar. Nah, kalau untuk material dari luar, ini kelihatan banget. Ini emang taslan. Sama seperti yang lainnya. Kayak jaket kutsu Erigo. Ataupun brand lain ini sama persis. Tapi ini lebih enak aja sih. Kalau dilihat, boy. Nah, kalau untuk seperti ini. Di bagian kancingnya. Wah, resiko banget. Kalau bikin video di rumah itu pasti kayak gini, boy. Banyak banget suara ayam. Karena kan emang bapak aku itu peliharaan ayamnya banyak banget. Nyentot. Ini dia, boy. Untuk segi kancing dari Dogujek. Ini kalau dilihat dari luar. Ini memang terbuat dari plastik. Tapi ketika dibuka, gini feelnya. Cetok. Cetok. Kayak gini tuh enak banget, boy. Asli. Bagus banget. Mari kita lihat di bagian dalamnya. Kutsu jaket dari Dogujek. Wow. Ini warna putih. Dan ini material di dalamnya bukan yang ter... Bukan apa sih kayak gini ya. Bukan taslan juga. Ataupun bukan material yang terbuat dari string. Kayak gitu enggak. Ini lebih ke cotton dengan warna putih. Bisa dipastikan kalau pakai jaket Kuts dan dalemannya putih ini bisa dipastikan. Aku ulangin sekali lagi. Bisa dipastikan itu kerasa lebih adem gitu aja, boy. Walaupun kancingnya ditutup kayak gini. Ini enak dipakai gitu. Terasa lebih adem. Tapi kalau untuk material cotton di dalam jaket Kuts ini ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya juga, boy. Maklum, di suatu produk pasti terdapat kelebihan dan kekurangan kayak gitu ya. Ini kalau untuk kelebihan material di dalam cotton. Ini kalau warna putih kayak gini ya, boy. Ini terasa lebih adem dan kalau cotton seperti ini pasti akan lebih bisa menyerap keringat kayak gitu ya, boy. Tapi kalau untuk kekurangannya ini apa sih kalau keringat nyerap di dalam cotton, di dalamnya kayak gini aja dan enggak bisa keluar. Pasti kalau dipakai agak lebih lama atau misal dipakai sekali dua kali, enggak dijemur ataupun enggak dicuci. Ini pasti terasa lebih kayak bau badan, bau keringat itu nempel di sini, boy. Nah, ini kalau untuk kancingnya tadi bagus, boy. Asli, ini feelnya enak ketika dipasang, dilepas kayak gini. Asli ini enak dan kokoh juga materialnya ini oke. Nah, kalau untuk detailingnya lagi di bagian paling bawah Kuts jaketnya ini terdapat tali seperti ini ya, boy. Sama seperti Kuts jaket yang lainnya, di Erigo pun ada talinya seperti ini juga ya, boy. Bentar, aku liatin. Nanti bakal aku rapiin lah dalam bentuk hal visual lain. Ini ada talinya seperti ini. Talinya ini biasa aja sama seperti jaket Kuts yang lain. Di brand-brand lain pun seperti ini. Nah, kayak gini ya, boy. Jadi bisa di kayak ibarat ini tuh pengganti dari karetnya, boy. Untuk di bagian lengannya, sorry tadi ketinggalan ya. Di bagian karet lengan ini asli bagus banget. Jadi ketika kalian memasukkan tangan di lengan itu, boy. Ini di bagian dalamnya nggak ikut keluar. Ini bagus. Bagus banget. Ini. Kerat, boy. Asli ini kokoh banget untuk jahitan dari dua bucek di bagian lengannya ini, boy. Nice sih. Nah, kalau untuk kantong ini ada dua di bagian kanan dan kiri seperti ini ya. Dua side pocket. Ini untuk bagian luar di dalamnya ada satu lagi. Nanti bakal aku tunjukin, boy. Ini kanan dan kiri. Bagus. Ini muat lah kalau untuk ukuran. Misal kalian ngantongin kondom ataupun lubriken. Ini pas. Nah, ini bagian luar ya. Kantong bagian luar. Dan ini bagian kantong bagian dalamnya. Terdapat di belakang saplon dada sebelah kiri ya, boy. Seperti ini. Mantap. Ini cocok. Muat untuk dompet kalian ataupun handphone maupun powerbank. Ini cakep banget. Nah, kalau untuk detail bagian belakangnya, sob. Seperti ini. Wih, ini visualnya agak sedikit lebih kecil ya. Nggak kayak biasanya. Ini kalau untuk grafiknya sama persis kayak yang ada di depan tadi. Pleasure tulisannya pun sama. Cuma ini dimensinya agak lebih besar gitu aja ya, boy. Duku cek seperti ini. Nah, kalau untuk detail-detail kecil yang lainnya. Ini ada di bagian jahitan sebelah kiri. Misalnya kayak gini. Ada woven patch dobu cek seperti ini. Ini identitas jaket kutsnya ya, boy. Seperti ini dobu cek. Terus ada di dalamnya. Bentar, aku lihatin juga. Untuk tag wash-nya. Tadi udah aku cek sebelumnya ya, boy. Ini tag wash dari dobu cek dengan warna merah seperti ini ya, boy. Nah, cukup segitu aja sih. Dan menurut aku pribadi, ini di harga Rp150 yang aku dapat. Walaupun harga retail yang terdapat di hangtag. Ceknya ini Rp470. Ini cukup oke. Nice lah. Nggak mau kalah dengan jaket kuts di brand lain. Misalnya Erigo itu ya, boy. Dan menurut aku pribadi, ini malah lebih bagus dari Erigo sih, bos. Bos, ah, suh. Ngomongnya belepotan, cek. Jangan. Uh. Oke ya. Dan cukup sekian. Terima kasih. Jika kalian mau beli jaket kuts dari dobu cek. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi gitu aja. Dan thank you banget buat lo semua yang udah semetin nonton. Dan siapa tau juga di video ini kalian terbantu. Misal kebingungan mau nyari jaket kuts apa. Misal yang kalian klik kebetulan jaket kuts dari dobu cek ini. Ini emang beneran bagus sih, sob, di harga Rp 150. Terima kasih telah menonton video ini. Aku ucapin sekali lagi terima kasih ya. Bilaito, Fikwalidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.